Informasi selanjutnya saudara pemerintah kota Makassar kembali menggelar sholat subuh berjamaah di anjungan City of Makassar. Selain sholat, Pemkot juga menggelar ceramah agama dan doa bersama agar pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Sulsel berlangsung damai. Ya saudara memang Pantai Losari sudah sejak dulu menjadi pusat dari segala event baik pemerintah kota Makassar maupun juga pemerintah provinsi. Kali ini, subuh-subuh di anjungan Pantai Losari, pemerintah kota Makassar mengadakan gerakan sholat subuh berjamaah yang diikuti seluruh SKPD pemerintah kota Makassar. Ribuan warga memadati anjungan City of Makassar untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Kegiatan yang digagas oleh wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemanto ini dibuat untuk meningkatkan ketatan warga Sulsel beribadah dan memasyarakatkan sholat subuh berjamaah yang membuatnya terasa seperti hari raya. Meski sempat digunir hujan, sholat subuh tetap digelar dan berjalan lancar. Jumaah sholat subuh juga mendengarkan ceramah agama dan mengikuti doa bersama. Doa kali ini dikursus untuk mementum pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemanto mengajak masyarakat ikut serta mengawal pilkada dan menjadi pemilih cerdas dengan tidak terlibat dalam black campaign serta mengolak money politik dan mengawal pilkada di wilayah masing-masing. Dhani juga mengajak warga melaporkan pelanggaran pilkada di sekitarnya, utamanya pelanggaran netralitas ASN. Tapi kalau saya lihat ada lagi orang, yang banyak sekali kan di media sosial itu, ada lagi orang berseleweran saja, berarti tidak jaga wilayahnya, berarti sekongkol itu lurah, sekongkol itu camas, sekongkol itu SKP dan tugas di situ. Tidak boleh ada siapapun dia, mau 1, 2, 3, 4, tidak boleh. Itu kan undang-undang, kita menegakkan aturan, menegakkan demokrasi. Warga berdoa pilkada bisa berjalan lancar tanpa adanya kendala. Pilkada Damai menjadi harapan semua orang agar proses pemilihan pemimpin Sulsal dan Kota Makassar tidak menjadi masalah di masyarakat. Ya saudara, gerakan sholat subuh berjama baru saja selesai digelar di anjungan Pantai Losari. Tadi juga pesan dari Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemantu, yang mendekankan kepada seluruh SKP di Kota Makassar untuk tetap menjaga netralitas di Pilkada Damai 2024. Saya Kepala Matahani Larustam, Kompasif Makassar, Sulawesi Selatan.